Hai bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini manfaatan mau berbagi resep garang asam ayam ya Ini rasanya seger banget, enak banget dan rasanya itu mantul sekali ya Mau tau cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya You simak videonya sampai habis Sebelumnya jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara Like, subscribe serta share sebanyak-banyaknya Pertama disini ada ayam, ini kurang dari setengah kilo ya Anggap setengah kilo ya, kurang sedikit banget setengah kilo Nah ini ayamnya sudah saya marinasi menggunakan jeruk lemon Kemudian untuk bumbu irisnya ada bawang merah Disini bawang merahnya itu kecil-kecil ya teman-teman Jika ukuran normalnya itu bisa menggunakan 6 siung bawang merah Kemudian 3 siung bawang putih Kemudian untuk cabai rawitnya ini opsional berapa banyak Dan boleh utuh maupun kita iris Nah ini sebagian saya iris dan sebagian saya biarkan utuh Kemudian ada tomat hijau Nah ini tomat muda ya, saya gunakan 6 Kemudian ada seruas jahe Kita geprek Dan satu serai juga kita geprek Nah ini air asam jawa Ini dari setengah bungkus kecil asam jawa Kita masukkan air secukupnya saja Nah kemudian ini bumbunya kita iris terlebih dahulu ya Dan terus kita bakal langsung masak saja Kita masukkan minyak secukupnya Masukkan bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu Kita tumis terlebih dahulu ya Oke jika sudah agak kuning begini Kita masukkan Sereh Jahe Dan daun salam Nah mohon maaf teman-teman Tadi bagian deskripsi awalnya saya lupa menyebutkan daun salamnya ya Dan airnya juga Next Kita masukkan saja untuk ayamnya ya Kita aduk-aduk sebentar Masukkan cabainya Masukkan air asam jawa serta asam jawanya Masukkan air Ini saya gunakan 500 ml Nah untuk takaran airnya itu disesuaikan Bunda sukanya yang banyak air apa tidaknya ya Masukkan garam Kaldu bubuk Gula Oke ini kita tunggu terlebih dahulu Hingga hampir mateng ya teman-teman ya Nanti kita bakal cek rasa dulu Kita masak dengan menggunakan api sedang saja Nah jika sekiranya hampir mateng Teman-teman langsung saja Masukkan tomatnya tadi Nah untuk tomatnya tadi Teman-teman juga bisa menggantinya Menggunakan tomat merah Ataupun juga bisa dicampur Atau bisa dikurangin juga ya Ini opsional saja Dan pastinya ini untuk menambah rasa kesegeran saja ya Nah ini kita tunggu sebentar lagi Sampai tomatnya itu agak layu ya teman-teman ya Ini rasanya pas banget ya Tadi saya tambah lagi kaldunya Karena tadi kurang asin Dan ini benar-benar rasanya itu Ada rasa pedesnya Asemnya gurihnya Pokoknya nikmat banget ya Dan sebelumnya jangan lupa Terus dukung channel ini dengan cara Like, subscribe bagi yang belum subscribe Tekan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyak ya teman-teman ya Agar tidak ketinggalan juga Dengan video-video home cooking Emanfaatan berikutnya ya Nah ini kita tunggu sebentar lagi ya Nah oke ini sudah mateng Kita bisa matikan kompornya ya Nah ini bisa kita hidangkan Mau nasi anget, nasi dingin pun enak Pokoknya teman-teman ya Nah ini dia hasilnya ya Saya mau masukkan ke dalam mangkok ya Ini bisa kita hidangkan ya Pokoknya seger banget ini Wah mantap banget Masya Allah enak banget teman-teman ya Nah sekian ya untuk videonya hari ini ya Semoga videonya bermanfaat ya Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh